Semua orang itu menurut saya berpotensi untuk menjadi Nabi Menerima kabar dari langit Menyampaikan, itu punya potensi itu Cuman yang jadi masalah kalau sampai itu kemudian dipublikasikan di media kan ribet Jangankan Nabi Dalam fase tertentu aja kita bagian dari Tuhan itu sendiri gitu Nah, karena kita bagian dari Tuhan itu sendiri Terus kemudian kita tidak keluar dari Tidak bisa keluar dari masalah yang serius Itu kan sesuatu hal yang mustahil sebenarnya Iya apa enggak, Rom? Kira-kira Ya sebenarnya kalau Nabi, Nabi yang mana dulu mah? Nabi dari negara mana dulu? Selanjutnya gini Romo Tadi Romo bicara tentang Sambuisme dan lain sebagainya Ini banyak yang memprediksi bakal terjadi Gempa bumi politik yang besar-besaran di Republik ini Tsunami politik yang besar begitu Muncul biorka sekarang Romo Ya kan kemarin Nabi Sambu dan lain sebagainya gitu Spekulasi oh seperti tebaran di mana-mana gitu Bagaimana Panjenengan melihat hal ini Jadi begini mas, ada rumus Semakin besar aib Maka akan semakin besar pula biaya politik untuk menutupinya Orang kalau sudah dalam posisi yang tinggi Orang kalau sudah memiliki kekuasaan yang besar Entah itu legal maupun ilegal Saya ulangi Entah itu kekuasaan ilegal maupun kekuasaan legal Ketika melakukan suatu kejahatan Kebuburkan dan itu akan terbunga Pasti segalanya akan dilakukan Dengan kekuatan yang besar pulang Maka ibaratnya begini Ketimbang mati malu Mending mati bersama hancur-hancuran Kan begitu Nah ini yang harus diwaspadai sebenarnya Ya kan Sekarang seperti Angkatan Darat sudah mulai digoyang Dengan berbagai Cerita yang di media itu kan Terus kemudian dari para pejabat politisi Juga sudah mulai digoyang dengan adanya hacker dan lain Ya itu kalau saya melihat ya Inilah semua itu memang ada upaya seperti itu ya Yang namanya TGTB Tapi dalam konotasi yang negatif Ya Nek mati si ji ya always patenikabe Dalam konotasi negatif Dalam konotasi negatif Nah jadi Saya melihat ada gelagat seperti itu Daripada Malu ditanggung sendiri Ya sudah Malu bareng-bareng sekalian Daripada hancur sendiri Atau daripada hancur Satu gerbong Satu kelompok Ya sudah hancurin Cuma sekalian Itu secara psikologi Politik Maupun dalam Sisi lingkung politik Itu masuk sekali Seperti itu Dan ini butuh kos besar ya Itu jelas butuh kos besar Nah kalau kos itu Tidak masalah Kan tinggal menggerakkan person saja Sekarang gini mas Untuk membakar kota Jakarta Itu tidak perlu 5 miliar Percaya kan Seperti peristiwa Peristiwa tahun 78 Dan 98 Ada peristiwa Malari Ada peristiwa Tahun 78 Ada 98 Itu tidak perlu Banyak-banyak Tidak usah perlu 50M Tidak perlu 5M saja Sudah bisa kok Ngebakar itu Maka ini sangat rawan Kalau tidak ada Komitmen bersama Untuk menjaga Integrasi Ya repot Ya kan Maka ini memang Harus ada Suatu Kesadaran Dari masyarakat Untuk membaca Gelagat politik Itu arahnya Kepanang Tapi mas Saya ada Suatu Yakinan Bahwa Kekuatan leluhur Tidak akan Membiarkan Tidak akan Membiarkan Negeri ini Hancur Dengan konyol Hanya oleh Ulah Para pecundang Oleh para Pengecut Tidak akan Membiarkan Dan kalau Leluhur sudah Turun tangan Gak usah Hitungan Sepekan Sehari Dua hari aja Digulung cepat kok Saya Tinggal Begini saja Saya mengajak Pada seluruh Semua Yang masih Menyadari Bahwa Kita masih Butuh NKRI Yang Ayom-ayom Tentrem Mari Gunakan Setiap Kesempatan Ketika kita Doa Kita ritual Kita suun Kepada Para Supernatural Power Kepada Supernatural Beer Yaitu adalah Semua Simbol-simpol Kekuatan Spiritual Yang ada di Nusantara Ini Daripada Kalau Yang percaya Kadewatan Bisa Mulai dari sana Yang percaya Leluhur saja Dari sana Kalau yang langsung Untuk Tuhan Sentris Ya mau Langsung berdoa Banyakan pada Tuhan Gitu saja Tapi intinya Kita sama-sama Punya Komitmen Kesadaran Untuk Menjaga Pasti Yang namanya Kekuatan Spiritual Nusantara Itu akan Memberikan Respon Akan Menjawab Dengan Sebaiknya Apa Yang kita Minta Dan Dan Saya gunakan Setiap Saat Mohon Para Leluhur Untuk Kerso Nyari Rani Biambar Untuk Turun Tangan Langsung Mengatasi Semua Candi Allah Semua Belumocorah Yang akan Menghancurkan NKMI Baik Itu Dari Luar Negeri Maupun Dari Dalam Negeri Yang Kenyataannya Tidak Kalah Sadis Dibanding Kekuatan Dari Luar Oke Nah ini yang menarik Berbicara soal Leluhur Saya pernah Dapat Apa ya Semacam Kayak Justifikasi Gitu Kok Jadi Menuhankan Leluhur Ya Gak Menuhankan Apa itu Namanya Tuhan Ya Gak Menuhankan Allah Ya Ya Ini sebenarnya Masalah Klasik Artinya Yang Bermasalah Bukan Orang Yang Dituduh Bukan Kita Kita Ya Saya Rasa Mas Indra Dengan Ngaji Roso Maupun Saya Juga Pernah Dituduh Bahkan Katanya 85% Sudah Menuhankan Leluhur Nah itu Ngukurnya 85% Pake Penggaris Atau Alat Ukur Termometer Atau Apa Saya Bingung Mbak Gini Mas Itu Kalau Kita Memikir Bahwa Segala Sesuatu Itu Adalah Di bawah Kekuatan Dan Kekuasaan Tuhan Itu Kan Sebuah Kesadaran Yang Sudah Ditanamkan Sejak Kita Masih Kanak Kanak Sejak Remaja Dari Dari TK SDSMP Sampai Perkulian Kita Selalu Mendapatkan Pelajaran Seperti Itu Ya Kalau Kita Sudah Mempercaya Seperti Itu Ya Sudahlah Kita Tanamkan Dalam Kesadaran Kita Tidak Perlu Setiap Saat Kita Harus Bengok-bengok Harus Mengikrarkan Diri Harus Deklarasi Eh Saya Itu Mengakui Bahwa Tuhan Adalah Sumber Segala Kekuatan Yang Mengatur Semuanya Ya Itu Kan Lucu Ibaratnya Begini Mas Mas Jindra Sudah Kuliah Nih Ceritanya Tetapi Masih Saja Setiap Kali Pembicaraan Itu Masih Sering Menyebut Begini Ini Budi Ini Ibu Budi Kan Pelajaran SDT Itu Nggak usah Dibawa-bawa Nggak usah Diulang-ulang Cukup Kita Tanamkan Kedalam Kesadaran Kita Saya Tidak Memaksa Para Pemirsa Untuk Memiliki Kesadaran Seperti Itu Bebas Cuman Apapun Kesadaran Anda Kesadaran Kita Semua Nggak Perlu Lagi Kita Omongkan Dengan Teriak-teriak Dengan Statement Tapi Cukup Kesadaran Itu Kita Tanamkan Kita Pelihara Di Dalam Diri Kita Dan Itu Akan Mendasari Semua Tindakan Kita Kemudian Kalau Dikatakan Misalnya Menuhankan Leluhur Ini dalam arti Kiasan Menuhankan Leluhur Atau Mendewakan Leluhur Kalau Saya Pribadi Setiap Hari Itu Saya Berinteraksi Dengan Leluhur Kalau Saya Sering Banget Menyinggung Kisah Atau Pengalaman Saya Berinteraksi Bersentuhan Berkomunikasi Dengan Leluhur Ya Wajar Sekarang Misalnya Pemirsa Setiap Hari Tentu Saja Selalu Bersama Dengan Istri Kemudian Sering Banget Menyebut Istrinya Apa Itu Dinamakan Menuhankan Istri Ya Ini Sebenarnya Terlalu Polos Ya Kalau Tidak Mau Dibilang Terlalu Culun Atau Bodoh Ya Saya Terlalu Polos Aja Jadi Agar Masalahnya Itu Kan Tuhan Masih Didefinisikan Sebagai Sesuatu Sosok Yang Berjarak Dengan Kita Begitu Rom Padahal Setahu Saya Tuhan Itu Kan Sungguh Sebuah Apa Ya Realitas Kekosongan Absolut Yang Mengejawantah Sebagai Kecerdasan Semesta Ya kan Yang semuanya Itu Terimplementasikan Menjadi Sebuah Hukum Sebab Akibat Atau Bisa disebut Sebagai The law Universe Kan Begitu Jadi Ketika Kemudian Masih Diposisikan Sebagai Sesuatu Yang Sosok Seolah-olah Seolah-olah Tuhan Itu Dalang Dan Kita Wayangnya Akar Masalahnya Kan Disitu Sebenarnya Ya Kalau Kalau Tuhan Masih digambarkan Sebagai Sosok Itu Apa Bedanya Dengan Memperhalakan Tuhan Iya Tuhan Katakanlah Kalau Mau Ngomong Lebih Real Tuhan Tuhan Dipatungkan Tuhan Tuhan Itu kan Abstrak Tuhan Abstrak Kemudian Tuhan Itu Kalau Saya Pribadi Saya Melihat Melihatnya Itu Sebagai Sebuah Kesadaran Tertinggi Kita Memiliki Kesadaran Ada Kesadaran Rendah Terus Meningkat Ada Kemudian Kesadaran Murni Nah Kalau Tuhan Ini Merupakan Kesadaran Yang Sifatnya Itu Paling Tinggi Kesadaran Seperti Apa Ya Tinggal Kemampuan Kita Untuk Mendefinisikan Kesadaran Itu Sendiri Karena Tidak Ada Yang Mutlak Benar Semua Orang Memiliki Definisi Kesadaran Akan Tuhan Itu Masing-masing Beda Dan Itu Tidak Bisa Kita Kemudian Menjatmen Kita Menghakimi Bahwa Si Asib Yang Benar Si C Salah Tidak Bisa Kalau Mau Lebih Adil Dikatakan Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Yang Benar Tapi Semua Itu Masing-masing Kreasi Manusia Dan Kalau Saya Melihat Itu Ibarat Pecaan Cermin Kalau Cermin Itu Kita Kumpulkan Jadilah Kaca Yang Utuh Definisi Tuhan Yang Berhasil Kita Rangkum Dari Sejuta Orang Itu Tentu Saja Akan Lebih Keren Daripada Kita Hanya Mengambil Kesimpulan Dari Pendapat Lima Orang Saja Ya Makanya Itu Sebuah Kesadaran Kosmologis Kalau Dalam Spiritual Jawa Itu Disebutnya Sebagai Kesadaran Kosmologis Maka Kalau Kita Definisikan Ya Tadi Seperti Yang Mas Indra Katakan Tadi Itu Merupakan Hukum Hukum Semesta Karena Tuhan Itu Kalau Kita Bicara Secara Spiritual Tuhan Itu Sebagai Spirit Berarti Spirit Of The Universe Ketika Kita Bicara Tentang Hukum Atau Aturan Yang Dibuat Oleh Tuhan Maka Saya Memahaminya Sebagai Hukum Keseimbangan Alam Atau Tata Hukum Alam Atau Tata Hukum Keseimbangan Alam Itulah Aturan Tuhan Yang Sesungguhnya Maka Kalau Kita Itu Mau Jadi Orang Yang Takwa Kepada Tuhan Ya Kita Harus Selaras Dan Harmonis Dengan Hukum Alam Maka Ada quote Begini Manusia Ada Itu Karena Konsekuensi Logis Dari Gerak Semesta Yang Selalu Mencipta Melalui Energi Yang Memancar Dari Kekosongan Absolut Itu Tadi Itu Circular Oh Kayak Ada Recycle Maka Dalam Ilmu Jawa Ada Dikenal Dengan Cakra Manggiling Arti Manggiling Itu Bukan Dalam Arti Sempit Itu Hanya Untuk Membaca Nafsib Ada Naik Ada Turun Ada Saatnya Di bawah Di atas Tidak Seperti Itu Tetapi Itu Sebuah Bentuk Cakra Manggiling Ya Semesta Ini Ada Proses Lahir Mati Ada Proses Dahul Ulang Kalau Kita Bicara Dengan Mengenai Benda Fisik Yang Ada Di Bumi Ini Kita Bisa Mengistilahkannya Sebagai Bentuk Daur Ulang Tapi Kalau Yang Sifatnya Spiritual Yaitu Ada Yang Mengatakan Tumimba Lahir Inkarnasi Itu Kan Seperti Hukum Daur Ulang Kalau Terkadang Saya Bikin Kontemplasi Begitu Romo Apa Itu Namanya Kita Ini Sebenarnya Tidak Salah Juga Kalau Dikatakan Seperti Fotokopinya Tuhan Bahkan Orang Semua Orang Menurut Saya Berpotensi Untuk Menjadi Nabi Menerima Kabar Dari Langit Menyampaikan Itu Punya Potensi Itu Cuman Jadi Masalah Kalau Sampai Itu Kemudian Dipublikasikan Di Media Ribet Jangankan Nabi Dalam Fase Tertentu Kita Bagian Dari Tuhan Itu Sendiri Nah Karena Kita Bagian Dari Tuhan Itu Sendiri Terus Kemudian Kita Tidak Keluar Dari Masalah Yang Serius Itu Sesuatu Hal Yang Mustahil Sebenarnya Kalau Nabi Nabi Yang Mana Dulu Nabi Dari Negara Mana Dulu Kalau Nabi Kalau Orang Jawa Mau Bikin Nabi Standarnya Tinggi Dan Berat Jawa Pada Umumnya Ini Standarnya Sudah Tinggi Terus Kalau Mau Bikin Nabi Yang Setinggi Apa Dan Bisa Saya Katakan Lebih Ekstrim Lagi Bahwa Standar Kesalahan Orang Jawa Setiap Hari Perilaku Hidup Sehari Dengan Kesantunan Dengan Moral Moralitas Jawa Yaitulah Standar Mungkin Di Tempat Lain Itu Sudah Levelnya Nabi Tapi Disini Kalau Sado Finis Yaitulah Baru Menjadi Manusia Yang Wajar Dan Lumrah Gimana Kita Menyebut Ada Orang Sholeh Dan Suci Ya Memang Itulah Standarnya Karena Orang Jawa Memiliki Standar Untuk Tingkat Kesalahan Itu Adalah Manung Galing Kaulo Gusti Menyatunya Antara Kaulo Dengan Gusti Yang Menyatu Apa Mas Kita Lebih Konkret Lebih Real Yang Mudah Saja Yang Menyatu Sifat Kalau kita Mendefinisikan Tuhan Mau Melas AC Tanyakan Apakah Diri kita Sudah Punya Melas AC Kalau Tuhan Maha Kuasa Apakah Apakah Kita Sudah Menjadi Manusia Yang Berkuasa Kepada Diri Sendiri Kalau Tuhan Itu Maha Melihat Apakah Kita Sudah Menjadi Manusia Yang Cermat Lahir Batin Yang Permono Dan Waskidong Apakah Kalau Tuhan Maha Mendengar Apakah Kita Sudah Menjadi Manusia Yang Kuping Tengen Yang Kuping Kita Bisa Menembus Suara Suara Yang Di Frekuensi Lenda Medium Maupun High Atau Bahkan Yang Ultrasonic Dan Supersonic Bahkan Bisa Menembus Suara Suara Dari Dimensi Kaik Nah Itu Sifat Sifat Seperti Itu Kalau Kita Aplikasikan Kita Masukkan Kita Apa Namanya Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Dan Kita Setidaknya Memiliki Kadar Yang Tinggi Yaitulah Inti Dari Ajaran Menyatunya Sifat Tuhan Dengan Manusia Yang Paling Mudah Kita Aplikasikan Adalah Sifat Kalau Yang Namanya Imaterinya Yang Namanya Spirit Tuhannya Kan Sudah Jelas Engsun Sak Surunin Aku Aku Sak Surunin Engsun Itu Nanti Kita Bisa Membahas Secara Khusus Tapi Tapi Bagaimanapun Juga Kalau Kemudian Kita Hanya Misalnya Mendengar Dari Teori Yang Disampaikan Oleh Romo Misalnya Itu Menurut Saya Masih Perlu Dinyatakan Sendiri Sendiri Oleh Para Pelaku Spiritual Karena Setiap Orang Mengalami Sesuatu Hal Yang Berbeda Misal Saya Pas Lagi Intens Intens Smedhi Misalnya Sejak Ini Tuhan Pio Moro Moro Ada Suara Di Dalam Batin Yang Itu Sangat Mantep Banget Senggaran Sengku Soku Ya Wak Mude Wik Kayak Model Begitu Begitu Kan Loh Ini Peristiwa Kok Demi Nere Itu Tadi Barusan Saya Sampaikan Mas Kita Mohok Tuhan Maha Kuasa Kita Sudah Jadi Orang Yang Maha Kuasa Maha Kuasa Bukan Untuk Menguasai Orang Lain Tapi Menguasai Diri Kita Maka Makin Orang Itu Bernapsu Menguasai Orang Lain Itulah Orang Yang Gagal Menguasai Diri Sendiri Oke Aduh Menarik Saya Ingin Geser Ke Ini Kami Banyak Orang Yang Hidupnya Pada Susah Nah Salah Satu Faktor Penyebab Orang Susah Itu Karena Apes Nah Bagaimana Kemudian Supaya Apes Itu Hilang Pejonya Datang Rahsia Menjadi Orang Yang Hidupnya Selalu Beruntung Itu Apa Versi Romo Satu Nggak Itu Kan Saya Pernah Membahas Saya Pernah Menulis Juga Tentang Ilmu Pejong Ilmu Pejong Ilmu Pejong Di Blok Sudah Sudah 12 tahun Yang Lalu Pada Intinya Begini Mas Ilmu Pejong Atau Keberuntungan Itu Tadi Ureb Urup Ureb Kudum Urup Jadi Kalau Kita Mampu Memurupkan Semua Makhluk Hidup Yaitu Dharma Yang Tidak Pernah Putus Kita Memelihara Melestarikan Alam Lingkungan Alam Menjaga Suatu Habitat Itu Adalah Adalah Sebuah Dharma Dan Itulah Yang Membangun Membentuk Pribadi Kita Akan Selalu Dinaungi Oleh Energi Keberuntungan Orang Yang Makin Tinggi Makin Banyak Makin Intens Untuk Berbuat Dharma Itu Akan Makin Sulit Dicelakai Celaka Juga Ada Hubungannya Dengan Sebel Sial Otomatis Kalau Kita Punya Apa Intensitas Yang Tinggi Melakukan Dharma Itu Akan Dipagar Gaib Yang Melindungi Diri Kita Dari Apa Dari Kesialan Maupun Dari Celaka Yang Datang Kalau Sudah Kondisi Seperti Itu Ya Keberuntungan Karena Keberuntungan Itu Lawannya Sebel Sial Maka Kita Harus Men Eliminir Yang Namanya Sebel Sial Dengan Cara Berbuat Dharma Yang Sebanyak Banyak Itu Konsumensi Logis Itu Sudah Konsumensi Logis Meskipun Dalam Kadar Tertentu Mungkin Barangkali Bisa Kita Bantu Dengan Memprogram Lewat Kekiran Dan Lain Sebagainya Atau Kalau Cara Guru Saya Dulu Barangkali Ada Amalan Amalan Khusus Akhirnya Terprogram Disini Aku Bakal Jadi Orang Beruntung Terus Itu Membantu Itu Self Suggestion Jadi Itu Men Suggesti Diri Sendiri Itu Bisa Dengan Apa Ya Dengan Suggestinya Bisa Dengan Kata-kata Yang Yang Kita Rangkai Sendiri Atau Bisa Menggunakan Jabah Mantra Atau Bisa Menggunakan Ayat-ayat Pokoknya Apapun Lakukan Mau Misuh Misuh Juga Gak Apa Yang Menting Apa Mampu Membangun Kemantapan Hati Dan Yang Disuggesti Itu Apa Mas Kadang Orang Hanya Suggesti Pikiran Itu Artinya Yang Tersentuh Hanya Mind Power Kalau Saya Mau Suggesti Suggestikan Mind Power Dan Juga Hati Jadi Kita Power Spiritnya Itu Soul Nya Juga Dapat Spiritnya Dapat Soul Power Spiritual Power Itu Kena Semua Nah Kita Ketika Men Suggesti Itulah Nanti Yang Terjadi Pancaran Energi Yang Positif Cara Men Suggestinya Apa Yang Pertama Sebagai Pondasi Apapun Tindakan Kita Tuangkanlah Disitu Yang Namanya Kasih Sayang Atau Llas AC Itu Sebagai Pondasi Kalau Kita Paham Apapun Bangunannya Tapi Berikanlah Pondasi Yang Bernama Kasih Sayang Atau Llas AC Beres Karena Energi Llas AC Atau Kasih Sayang Itu Satu Satunya Energi Yang Tidak Akan Habis Emosi Itu Juga Energi Cinta Itu Juga Energi Emosi Cinta Itu Energi Dan Itu Bisa Habis Karena Apa Itu Adalah Energi Yang Juga Berharap Timbal Balik Energi Kita Akan Habis Ketika Mengharapkan Timbal Balik Atau Kita Nyadong Kita Berharap Mendapatkan Tapi Kalau Yang Namanya Kasih Sang Atau Llas AC Tidak Ada Berharap Untuk Kita Diberi Llas AC Itu Sifatnya Memberi Dan Itu Menyebarkan Llas AC Itu Ke Segala Penjuri Itu Akan Menjadi Energi Atau Getaran Yang Sifatnya Positif Nah Dari Situlah Nanti Akan Menyingkirkan Energi Energi Yang Akan Menjadi Sebel Sial Tapi Sebaliknya Akan Membuka Peluang Membuka Pintu Yang Seluar Luasnya Bagi Energi Keberuntungan Yang Positif Tadi Yang Bisa Disimpulkan Itu Bahwa Ternyata Hidup Kita Apes Sebelum Itu Ada Kaitan Sama Kebaikan Kebaikan Yang Kita Tabur Jadi Kalau Misalnya Hidup Lagi Sial Ya Banyak Banyak Berbuat Baik Salah Satunya Begitu Ya Harus Karena Kalau Saya Selalu Menyarankan Bagi Orang Yang Penuh Sebelisial Itu Ya Harus Melakukan Dharma Sebanyak Banyaknya Melalui Hati Ucapan Pikiran Dan Terutama Tidakan Kalau Kita Sudah Melakukan Dharma Maka Upacara Upacara Ritual Sifatnya Untuk Menghilangkan Sebelisial Akan Menjadi Lebih Mudah Dan Lancar Misalnya Salah Satunya Dengan Cara Meruat Meruat Kecil Ya Dengan Cara Jukur Kuncung Dan Gelung Saya Sering Sekali Mencukur Kuncung Gelung Orang Yang Lagi Kena Sebelisial Tapi Saya Selalu Ingatkan Ini Salah Satu Sarana Ini Bisa Dikatakan Ini Sembah Rogo Dan Sembah Jiwonya Tapi Kamu Harus Tetap Sembah Roso Dengan Cara Itu Tadi Melakukan Dharma Yang Suas Karena Sembah Rogo Sembah Jiwa Yang Saya Lakukan Ini Nanti Hanya Sifatnya Sementara Ini Hanya Sebagai Ibaratnya Begini Anda Itu Truk Yang Mogok Saya Bantu Dorong Sampai Bisa Jalan Nah Kalau Anda Tidak Mengisi Bensin Dharma Itulah Bensin